Oke, halo teman-teman, kembali lagi nih, sama aku, Lucy Anakuri Hadiyanti, atau dipanggilnya Kak Lucy, di sini kita bakalan membahas pembahasan triode 4, Dr. Genesa. Nah, di sini aku bakal membahas satu persatu dari nomor 121 sampai 140 untuk mata pelajaran kimia. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1. Nomor 1 di sini. Bentar ya. Bisa. Oke. Nah, jadi kita nomor 1 nih, membahas nomor 1. Nomor 1 katanya, konfigurasi elektron yang bukan milik salah satu unsur di atas adalah, nah, ini nomor, ini tiga ya, tiga kita tahu bahwa yang tiga ini adalah 2S1. Oke, lalu, bentar teman-teman ini ke-record nggak ya? Oke, ini sudah ke-record. Nah, lalu di sini yang nomor atom 11, nomor atom 11 itu adalah ME dan 3S1. Oke, ini adalah nomor atom P, ini atom Q. Lalu, kita lanjut. Untuk atom 19, 19 itu AR, tambah 4S1. Oke, udah benar. Kita tahu abis AR itu, ingat ya, kalau abis NE itu pasti 3S, untuk AR itu pasti 4S. Lalu, nih, kita lanjut. Ini nomor, tadi nomor 19. Sekarang kita lanjut nomor 21. 21 ini katanya di sini AR, 4P1, 4S2. Nah, ini salah, teman-teman, karena udah 4S itu bakalan lanjut ke 3D. Makanya, ini tuh harusnya 4S2 sama 3D1. Bukan 4P1, karena abis 4S itu kan ini 18, tambah 2, ini 20, tambah 1, 21. Jadi, harusnya itu adalah yang ini konfigurasinya. Ini salah. Oke, untuk 37, ini udah benar, karena abis KR, itu adalah S. Jadi, ingat, teman-teman, abis konfigurasi itu, abis konfigurasi gas mulia, baik itu HE, baik itu NE, baik itu AR, baik itu KR, itu sesudahnya itu, ingat, teman-teman ya, itu pasti S. Kalau untuk kulit HE itu berarti golongan, kalau H itu nanti bakalan jadi 2. Kalau NE itu dia langsung ke 3S, AR masuk ke 4S, KR masuk ke 5S. Oke, lanjut. Makanya ini jawabannya yang D. Nah, sekarang kita lanjut yang nomor 122. unsur yang memiliki, unsur yang memiliki jari-jari terbesar. Nah, jadi jari-jari terbesar itu, ingat, katanya jawabannya dalam satu periode jari-jari akan menurun. Jadi, pokoknya, kalian ingat aja nih aku tips dari aku. Kalau ada di sini, ini tuh berarti ke sini ya, nah ini tuh jari-jari, jari-jari. Kalau di sini, ini yang semakin ke atas dan semakin ke kanan, ingat, ini tuh ada energi ionisasi dan afinitas elektron. Afinitas elektron dan juga ke elektronegatifan. Ke elektronegatifan. Nah, jadi semakin ke kiri dan semakin ke bawah, jadi semakin ke kiri dan semakin ke bawah, itu jari-jari meningkat. Semakin ke atas dan semakin ke kanan, itu energi ionisasi, afinitas elektron, sama ke elektronegatifan itu meningkat. Jadi, dalam periode, jari-jari akan menurun. Nah, karena semakin ke kanan itu, kenapa? Karena semakin ke kanan itu, nanti nomor atau meningkat. Sehingga jumlah elektron itu semakin banyak, nanti tuh gaya tariknya tuh bakalan kencang. Karena kencang, makanya semakin ke kanan itu, dia bakalan semakin kecil, jari-jarinya. Nah, lalu katanya, mengecilsinakan kalau dalam satu golongan, jari-jari itu akan meningkat. Ya, benar. Karena kenapa? Karena kulitnya makin nambah. Nah, makanya, untuk yang ini jawabannya adalah yang E. Karena kita tahu yang nomor 3 tuh pasti, pasti di, bentar ya. Tadi kan kita tahu bahwa ini, Kok nggak bisa? Nah, pokoknya, ini tuh karena nomor atom 3 tuh berada di letaknya di sini ya. Ini tuh 3 berarti 2 E1 ya. Pokoknya ini 2, yang di sini letaknya. Bentar, aduh, harusnya ini ada di, kita ke, ush, aduh. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang ini tuh periode 2, periode 2 golongan 1, yang ini periode, eh salah, periode 1 golongan 2, periode 1 golongan 3. Berarti yang ini makin ke bawah tuh golongannya makin, jadi ini tuh dalam satu periode, kecuali ini. Kecuali yang, kecuali yang ini ya, yang ini bukan, ini enggak. Dia nggak bakalan satu, nggak bakalan satu golongan. Karena dia, karena dia ini ada di golongan apa? Ini di golongan 4, periode, eh di, di, apa di golongan, di golongan 4, periode, 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 berapa ayo, periode 3. Jadi ini tuh ada di golongan, eh golongan 3, periode 4. Kalau yang ini, itu golongan 1, eh golongan, iya, golongan 1, periode 2. Kalau yang ini, golongan 1, periode 3. Yang ini, golongan 1, periode 4. Yang ini, golongan 1, periode 5. Yang ini, yang ini tuh dia ada di, golongan, apa, golongan, periode 4, golongan, NSN-1D, ini bakalan jadi golongan 3B. Ini bakalan ada di golongan 3B, berarti semakin ke kanan ya, di sebelah sinian. Berarti makannya yang paling tinggi itu, karena yang paling bawah. Yang paling, jari-jarinya tuh yang paling bawah. Yang paling, apa, yang paling ke bawah. Jari-jari semakin tinggi ya. Oke, makannya jamannya yang, oke. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke nomor 123. Unsur yang jika direksikan dengan air, membentuk bahasa paling kuat. Nah, ingat. Nah, untuk bahasa yang paling kuat itu, kita tahu bahwa yang akan membentuk bahasa itu golongan alkali. Golongan 1A sama 2A. Ini bakalan membentuk bahasa yang kuat. Tapi, yang mana sih kah yang lebih kuat itu? Golongan 1A atau golongan 2A? Nah, dari ini tuh, yang paling kuat itu adalah golongan yang yang semakin bertambah nomor atom, maka bahasanya tuh akan terbentuk dan semakin kuat. Sedangkan kekuatan bahasa golongan alkali lebih bisa dibandingkan golongan 3A. Nah, sekarang kita tahu bahwa dalam golongan alkali itu semakin bertambah nomor atom dari atas ke bawah. Jadi, semakin ke bawah itu nanti bahasanya tuh makin kuat. Jadi, antara NaOH sama KOH itu bakalan lebih kuat mana? Lebih kuat KOH. Karena semakin bertambah nomor atom atau dari atas ke bawah semakin kuat. Lalu, untuk kekuatan bahasa itu yang satu golongan ya. Sekarang, golongan alkali itu lebih besar dibandingkan dengan golongan 3A atau unsur S. Nah, jadi ini tuh tadi yang, mana? Golongan unsur S, sehingga yang akan membentuk bahasa kuat itu adalah unsur T. Jadi, yang ini ya, unsur T. Karena terletak pada golongan 1A, periode 4. Nah, yang ini tuh dia ada di golongan 3A. Nah, jadi ini tuh golongan 3A atau golongan 13. Nah, ini tuh, ini sama ini tuh kuatan mana? Nah, yang lebih kuat adalah yang ini. Kenapa? Karena sebenarnya untuk unsur S ini ya, golongan 3A ini tuh, dia sepertinya semakin ke kanan tuh, akan semakin kurang bersifat bahasanya. Jadi, 1A itu bakalan lebih basa daripada 2A. Sama juga daripada 3A. Bukannya yang ini jawabannya, bukan yang S. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 124. Katanya disini bentuk molekul di sekitar atom N yang mengikat 2 atom H. Nah, sekarang kita tahu yang mengikat 2 atom H itu adalah yang ini. Nah, yang ini mengikat 1 atom H, ini 1 atom H, jadi yang ini. Berarti yang itu, NH2 itu dia ada 1 PEB dan juga ada H. Oke, nah. NH2. Dan satu lagi mengikat ke bogus yang ini. Ingat ya, teman-teman. Ada mengikat, seperti ya. Nah, jadi, gini. Nah, jadi ini. Nah, jadi ini yang mengikat. Ini yang mengikat H. Di sini yang mengikat H. Dan ingat, di sini gak ada lagi ini, teman-teman. Soalnya, kenapa? Oh, iya, bentar. Nah, gini. Ini untuk mengukut gugus. Nah, jadi di sini terdapat 4 domain elektron. Jadi, ingat ya. Di sini itu ada N, di sini. Ada H. Jadi, di sini ada H. Ada H. Ada PEB-nya. Sama ada gugus. Makanya ini tuh untuk terdapat 4 domain elektron. Dan salah satu domain elektronnya adalah PEB. Sehingga bentuk molekulnya adalah piramide segitiga. Karena A, X-nya ini. Ini X, ini X. Ini X. AX, 3. Jadi, jawabannya adalah piramide segitiga. Karena untuk A, X, 3. E itu jawabannya adalah piramide segitiga. Ini yang E. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya pasti teman-teman bingung gitu ya. Di sini kenapa ada PEB, Kak? Kan bukannya H itu tangannya cuma punya. Tangannya itu cuma punya tiga ya. Kenapa ada PEB? Nah, bisa saja. Yang ini itu nanti akan menyumbang bilangan koordinasi. Atau elektron yang dipakai untuk. Jadi, elektronnya itu disumbang dari gugus. Jadi, nanti bakalan ke sini. Jadi, tetap ada PEB ya. NH2. Makanya ini A, X, 3, E. Atau namanya adalah piramide segitiga. Mungkin di sini agak mengecoh ya. Pasti kebanyakan dari teman-teman itu yang menjawab A, X, 3. Segitiga planar. Tapi sebenarnya enggak, teman-teman. Jadi, di sini itu nanti bakalan ada elektron yang istilahnya ikatan koordinasi. Jadi, yang menyumbang itu dari gugus. Nanti dipakainya itu dipakai bareng-bareng sama N. N, tapi dia disumbang dari gugusnya. Oke, kita lanjut. Nomor 126. Jadi, dari... Eh, 125. Unsur X dan ini membentuknya ini ya. Langsung. Ini kita lihat dari sini. Oh, enggak bisa sih. Nah, jadi di sini ada unsur X. Nah, unsur X ini katanya... Apa? Elektron terakhirnya itu memiliki 4 bilangan kuantum. Yaitu kuantumnya itu 2. Berarti 2. Untuk L. Sekarang L itu... L itu... Kalau S itu sama dengan 0. Kalau P sama dengan 1. Kalau... Ya benar. Kalau D sama dengan 2. Kalau F sama dengan 3. Makanya ini L1. Berarti 2P. M-nya minus 1. Karena P itu ada 3. 3 orbit. Ada 3 orbital. Kemudian... Ada 3 orbital. Dan katanya ini minus 1. 0, 1. Dan ini letaknya ada di M1. Dan spinnya itu setengah. Berarti setengah itu ke atas. Berarti gini ya. Nah, gitu. Kita ke atas dulu. Baru ke bawah. Makanya ini 2P1. Nah, sekarang untuk 2P1. Berarti 2P1 itu ini elektron terakhir. Berarti ada sebelumnya itu ada 1S2. 2S2. 2P1. Berarti ini jumlah elektronnya ada 5. Jumlah elektronnya ada 5. Berarti dia memiliki EV. Elektron valensinya 3. Sekarang kita yang ini. Yang unsur Y. Berarti ini unsur X ya. Unsur Y. Disini katanya ada 3. Berarti 3P. M-nya 1. Berarti disini. Dan itunya ke atas. Makanya ada 3P3. Terus ada berarti 1S2. 2S2. 2P. Oke, langsung aja sih. Berarti ya. 2P6. Atau NE. Ini NE disingkatnya. NE. 2P1. Lalu kemudian ada. 3S1. 3S2. 3P3. Berarti ada 15. Nah, sebenarnya teman-teman tuh harus. Cara cepatnya pasti ini 3P3. Pasti udah langsung aja NE 3S2 ya. 3S2. 3P3. Berarti 15. Kalau 15. Berarti Evi-nya ada berapa? Evi-nya ada 5. Berarti yang 1 Evi-nya 3. Yang 1 Evi-nya 5. Nah, sekarang sehingga percumaan menurut adalah. XCL3 lebih polar dibandingkan YCL3. Nah, sekarang kita lihat. XCL3 lebih polar dibandingkan YCL3. Nah, sedangkan kita tahu. Bahwa. Kita lanjut ya. Ke selanjutnya. Nah, jeng-jeng. Hmm. Cacat-cacat kan ya. Nah. Kita tahu bahwa. Oke. Kita tahu bahwa XCL3. Berarti ada XCL3. Nah, sebenarnya kan X itu Evi-nya 3. Berarti. Berarti ini nggak ada Evi ya. Eh, nggak ada PEB. Nggak ada PEB. Berarti nggak polar. Berarti ini nggak polar. Bukan polar. Aku hapus dulu. Ingat ya, berarti. Oke. Aku hapusnya. Nah, tadi berarti kita tahu bahwa. Si. X itu dia Evi-nya berapa. Evi-nya 3. Y itu dia Evi-nya 5. Sekarang kalau XCL3 berarti yang X. X, 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 X. Nah, berarti ini nggak ada. Nggak ada PEB. Makanya dia nggak polar. Sekarang ya CL3. YCL3. Sedangkan ini ada 5. Berarti di sini 1. Nah. Net, net, net. 1, 2, 3, 4, 5. Ada ini. Ada PEB. Makanya ini polar. Terus ada lagi diminta nih. Ada YCL3. Sama YCL5. Oke. Untuk. XCL5 nggak mungkin ya. XCL5 nggak mungkin. Jadi ada YCL5. Kalau YCL5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan Evi-nya ada 5. Makanya dia nggak polar. Karena nggak ada PEB. Makanya di sini XCL3 lebih polar. Nggak salah. Karena XCL3 tuh nggak polar. Ini nggak polar. Salah. Nah. Sedangkan XCL3. YCL3. YCL5 lebih polar. Udah tahu YCL5 nggak polar. YCL5 nggak polar. Oke. Jadi ini jawabannya yang C. Kita langsung cari aja ya. Sebenarnya cari aja nih. XCL3-nya gimana strukturnya. YCL5-nya gimana strukturnya. YCL3-nya gimana strukturnya. Nanti bisa didapet nih. Jadi itu cara cepatnya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Ini ya jawabannya. Sekarang kita lanjut ke nomor 126. 126. Pernyataan teman-teman ini. Nah. Dengan teori tumbukan mengenai terjadinya reaksi kimia. Kecuali. Pasti teman-teman udah menyangka bahwa ketika temperatur naik, energi aktifasi meningkat. Ini salah teman-teman. Ini salah besar ya. Salah besar. Coba kita lanjut lagi ke yang lain. Energi aktifasi menentukan batas tumbukan efektif. Dibutuhkan supaya terjadi reaksi benar. Karena. Gimana? Karena. Jika ada energi aktifasi ini. Nah. Kalau ada energi aktifasi. Jika terlalu tinggi itu. Energi aktifasinya ya. Yang dari sini. Energi aktifasi. Terlalu tinggi itu teman-teman. Kadang reaksi itu gak jalan. Gak terbentuk produk. Kenapa? Karena. Membutuhkan energi aktifasi yang tinggi. Jadi. Energi aktifasi itu harus bisa mungkin kecil. Kalau misalkan kecil. Nanti produknya tercapai. Nah. Tapi. Kalau misalkan produknya terlalu tinggi. Energi aktifasinya terlalu besar. Nah. Bisa saja si reaksi itu. Nanti cuman sampai. Istilahnya tuh kayak dia naik gunung gitu. Naik gunung. Jadi dia udah naik ke sini. Eh gak tercapai. Karena. Energi aktifasinya terlalu besar. Makanya gak bakalan terbentuk produk. Nah. Jadi. Energi aktifasi itu menentukan batas tumbukan efektif. Jadi batas tumbukan efektif itu apa? Jadi batas tumbukan efektif. Arti dari ini tuh. Batas. Karena. Untuk membentuk produk. Untuk dapat mencapai. Atau untuk dapat menghasilkan produk tuh. Harus ada tumbukan dulu. Kalau tumbukannya efektif. Baru reaksinya bakalan terjadi. Jadi istilahnya tuh. Harus saling tumbuk. Saling tumbuk. Saling tumbuk. Saling tumbuk. Nanti terbentuklah produk. Nah. Gitu. Oke. Kita lanjut. Ketika temperatur meningkat. Energi kinetik benar. Ini benar teman-teman. Karena. Ketika. Temperatur meningkat. Maka. Kita bayangkan. Misalkan. Teman-teman lagi. Ngedidihin air. Ngedidihin air. Nanti. Molekulnya tuh bakalan bergerak cepat. Bulbuk-bulbuk ya. Maksudnya ada. Ada. Ada gelembung-gelembung. Itu tuh yang menandakan. Bahwa energi kinetik molekul tuh bakalan meningkat. Dari situ. Lalu. Molekul yang memiliki energi kinetik tinggi. Akan bergerak cepat. Sehingga tumbukan efektifnya. Dapat mengatasi energi aktifasi. Dan terbentuk produk. Ini benar. Karena. Memiliki energi kinetik tinggi tuh. Bakalan bergerak cepat. Molekulnya. Nanti tumbukannya juga bakalan efektif. Dan juga bakalan mengatasi energi aktifasi yang tinggi. Sehingga dapat terbentuklah produk. Lalu. Yang tumbukan antara molekul reaktifasi harus cukup. Oke. Ini tadi benar ya. Yang udah kakak jelasin disini. Katanya yang jawabannya yang A. Ketika temperatur meningkat. Energi aktifasi meningkat. Sehingga laju reaksi meningkat. Nah. Sedangkan. Dari pernyataan ini tuh. Ketika temperatur meningkat tuh. Laju reaksi tuh akan meningkat. Sehingga produk reaksi akan cepat terbentuk. Yang mengindikasikan. Bahwa. Jadi. Ketika temperatur meningkat tuh. Bukan energi aktifasi yang meningkat. Tapi laju. Yang meningkat tuh laju. Bukan energi aktifasi. Nah. Kalau misalkan energi aktifasinya meningkat. Otomatis bakalan bertolak belakang dong. Karena. Jika energi aktifasi meningkat. Ya bakalan gak terbentuk produknya. Gak bakalan terbentuk produk. Karena energi aktifasinya naik. Kalau energi aktifasinya naik. Bakalan gak terbentuk produk. Makanya ini pernyataannya salah. Justru. Temperatur meningkat tuh. Bakalan. Bisa jadi. Laju reaksi meningkat. Tapi. Belum tentu. Laju reaksi menurun. Eh. Energi aktifasi menurun. Jadi istilah. Jadi intinya. Ketika temperatur meningkat tuh. Hanya laju. Laju saja. Energi aktifasi gak akan meningkat. Energi aktifasi bisa turun. Kalau ada namanya. Katalis. Oke. Kita lanjut. Nah. Ini sesuai dengan. Konsolanta era Harhenius ya. Mungkin aku gak terlalu konsolant ke sana. Karena. Sebenernya itu di SMA belum diajarkan. Cuman itu untuk kelasan teman-teman saja. Oke. Untuk nomor 127. Perintah yang tidak sesuai dengan grafik tersebut. Pasti ini. Teman-teman gak bakalan. Udah. Apa maksudnya. Udah. Pada. Gak asing lah ya. Dengan istilah ini. Oke. Ini panah. Aduh panahnya. Ini ya panahnya. Aduh maaf. Ini. Panah. A plus B. Oke. A plus B. Tahap penentu lanjut reaksi. Yang tidak sesuai ya teman-teman. Ini oke. Ini tahap penentu lanjut reaksi. Lihat. Ini energi aktifasinya tinggi loh teman-teman. Ini energi aktifasinya tinggi. Ini juga energi aktifasinya. Nah. Ini energi aktifasi ya. Lihat. Dari C. A plus B menjadi C plus D itu lebih tinggi. Energi aktifasinya dibandingkan C plus D menjadi A plus F. Makanya A plus B adalah penentu lanjut reaksi. Kenapa yang energi aktifasi sebagai penentu lanjut reaksi? Karena penentu lanjut reaksi itu ditinjau dari yang lambat teman-teman. Jadi ini tuh ditinjau dari yang lambat. Kenapa lambat kak? Karena energi aktifasinya tinggi. Lambat ini. Ini. Itu adalah pernyataan hukum laju ya teman-teman. C plus D menjadi A plus F. Delta Hnya oke. Benar. Delta H itu. Kalau energi aktifasinya itu dari puncak ke reaktan. Kalau delta H itu dari produk kurangi reaktan. Makanya B minus C. Benar. Akhir kurang-kurang ya teman-teman. Kalau delta Hnya C minus B. Salah. Nanti. Ya beda. Bakalan jadi eksoterm malah. Nah. Lalu A plus B menjadi F. Adalah reaksi endoterm. Oke. Reaksi endoterm. Ya benar. Ini benar. Karena disini energinya lebih tinggi ya teman-teman. Nah disini ada energi lebih tinggi daripada disini. Senyawa X dan Y. Ya benar. Ini adalah senyawa. Ini. Transisi. Kompleks. Nah. Jadi maksudnya adalah kompleks teraktifkan. Jadi teman-teman. Tidak dapat disolasi. Jadi teman-teman. Apa. Ini namanya tuh. Oh ya. Ini tuh namanya. Senyawa apa. Aduh ya Allah lupa. Senyawa. Ini adalah senyawa transisi. Jadi senyawa transisi tuh. Nggak bisa disolasi. Nggak bisa disolasi teman-teman. Kenapa. Karena. Ini tuh bentuknya di alam tuh. Sangat reaktif. Sangat reaktif teman-teman. Kayaknya dia nggak bisa disolasi. Jadi jawabannya adalah yang E. Nggak oke. Pasti lebih besar salah. Oke. Kita lanjut. Nah. Nomor 100. Kayak ini ya. Nah. Kita lanjut ke nomor 128. Nah. Disini katanya langsung aja ke pertanyaannya. Dengan asumsi bahwa suhunya tidak berubah. Suhunya tidak berubah. Dan polum air dapat diabaikan. Tekanan dalam kedua orang. Nah. Ini ketekanan gampang teman-teman. Disini tuh kita. Dengan menggunakan ingat-ingat ya. Karena suhunya tidak berubah. Nih. Polum air tidak. Kita pakai rumus apa. Kita pakai rumus gas ideal aja. PP. Semenangan N. RT. Oke ya teman-teman. Nah. Disini belum setara ya. Kita setarain dulu. Ini panahnya nggak jadi teman-teman. Maaf ya. Hanya 4 teman-teman. Jadi disini 2. O-nya 2. Disini 2. Berarti 2. 2. Berarti 3. Oke. Ini ya pesanannya. Nah. Lalu dengan asumsi sekarang ditanyakannya adalah tekanan ya. Tekannya berapa. Nah. Sedangkan disini ada data nih. Data tekanan sini. Tekanan sini. Oke. Bentar. Disini. Nah. Oke lanjut. Nah. Sekarang kita mencari mau awal dulu. Jadi. Kita tahu kan disini. Pakai rumus gas ideal teman-teman. Harus. Jadi yang pertama tuh. Nah. Jadi yang ini kita tahu molnya nih. Molnya tahu ya. Dengan PPNRT. Yang ini molnya kita tahu. PPNRT. Nah. Lalu nanti molnya disini. Masukkan ke. Oke. Kita langsung di. Nah. Molnya nih. Kita udah dapet 0,4. 0,4 mol. 0,4 mol. 0,2 mol. Lalu masukkan ke sini. Ini ketika keran yang sudah dibuka ya. Keran yang sudah dibuka tuh bereaksi langsung. Langsung bereaksi. Nah. Inilah kita masukkan ke sini. Berarti. Kebetulan ininya sama. Makanya. Gasnya habis teman-teman. Bukan habis. Iya istilahnya sudah bereaksi. Gak ada sisa lagi. Jadi gak ada sisa N2O. Gak ada sisa N2O. Jadi semuanya terbentuk menjadi gas N2O dan H2O. Nah. Lalu. Disini terbentuklah gas N2 0,6 mol. Nah. Lalu gunakanlah rumus PPNRT. R-nya segini. T-nya pasti. Teman-teman sama ya. T-nya. Nah. T-nya tuh dia ada di 300 Kelvin. Dan polumenya dijumlahkan. Nah. Polumenya 4. Kenapa dijumlahkan? Karena gas ya teman-teman ingat. Kalau gas itu. Kalau. Kalau gas itu sangat berpengaruh teman-teman. Sangat berpengaruh terhadap. Keadaan. Makanya polumenya dijumlah. 2 plus 2. Jadi 4. Jadi ter. Dapetlah. Itu ya. 3,69. 3,69. Oke. Kita lanjut. Nah. Titik didih normal air barang lebih tinggi. Dari bandingkan titik didih normal air murni. Hal ini disebabkan karena. Nah. Jadi ini tuh. Ini tuh. Kita menggunakan konsep. Konsep yang namanya koligatif. 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 Nah. Jadi. Ketika apabila ke dalam air itu ditambahkan garam. Ataupun ditambahkan senyawa-senyawa. Ya padatan istilahnya ya. Ya salah satunya garam. Maka nanti tekanan uap larutan itu. Akan menjadi lebih kecil daripada tekanan uap air. Penurunan tekanan uap ini. Akan mengakibatkan naiknya titik didih larutan tersebut. Jadi ingat teman-teman. Kalau misalkan ada air dimasukin garam itu. Nanti tekanan uap larutannya itu akan menjadi turun. Kenapa? Karena. Ya dia akan. Dia akan. Apa. Tekanan uapnya turun tuh karena ada disininya partikel kan. Partikel. Makanya nanti lebih kecil dari tekanan uap air. Nah maksudnya istilah artinya apa? Lebih kecil dari tekanan uap air. Makanya. Apa. Istilahnya tuh artinya tuh. Jadi dia bakalan. Jika air mendidih di 100 derajat. Nah dia tuh bakalan gak 100 derajat. Paling 90 derajat. Ataupun 80 derajat. Nah penurunan tekanan uap ini tuh. Akan mengakibatkan naiknya titik didih larutan tersebut. Kenapa? Karena saat. Tekanan uapnya turun itu. Maka nanti titik didih larutan garamnya tuh. Bakalan meningkat. Kenapa nih? Coba bayangin temen-temen. Kalau misalkan disini ada garam. Ada garam. Dipanaskan. Dipanaskan. Nah disini. Nah. Ini tuh nanti. Titik didih larutannya tuh bakal meningkat. Kenapa? Karena dia susah-susah mendidih temen-temen. Karena disini ada garam kan. Nah. Jadinya gitu. Karena dia bakalan susah. Eh bakalan tinggi. Titik didihnya. Atau dalam istilah lain susah mendidihnya ya. Oke. Kita lanjut ya. Karena itu konsep temen-temen. Pasti yang ini. Udah pasti salah lah ya. Masa jenis gak bakalan berpengaruh ya. Masa jenis gak bakalan berpengaruh. Kalau jenis air garam. Enggak. Enggak. Enggak ada pengaruhnya sama titik didih. Terus titik beku air garam. Enggak. Enggak ada pengaruhnya. Nah justru ini titik lebih. Lebih renah daripada titik beku. Air menu salah. Ini harusnya lebih tinggi. Karena titik didihnya aja lebih tinggi. Ya otomatis. Titik bekunya bakalan lebih tinggi juga. Karena dia susah muap. Karena susah muap. Makanya dia susah beku juga. Makanya salah ya. Karena tekanan osmotik air garam itu lebih tinggi daripada tekanan osmotik air muni. Salah. Karena tekanan osmotik itu gak ada pengaruhnya. Oke. Kita lanjut. Sekarang nomba 130. Nah. Jadi disini katanya ada sebanyak 0,1585 gram. Senyawa sampel. Yang mengandung krom. Jadi ada sampel nih teman-teman. Ada sampel. Sampel itu katanya mengandung CR sama mengandung CL. Dan ini tuh ada 0,1585 gram. Lalu katanya ini dilarutkan dalam air. Nah seluruh ion klorida yang bereaksi dengan ion perak. Seluruh ion klorida bereaksi dengan ion perak dari perak nitrat. Membentuk endapan AGCL. Jadi seluruh ion klorida bereaksi dengan yang ini ya. Klorida yang ini bereaksi dengan perak. Bereaksi dengan perak. Dan terbentuk AGCL. Nah peraknya itu dari mana? Peraknya dari agenitrat. Dari agenitrat ya. Nah dari perak nitrat katanya agenitrat. Nah lalu katanya terbentuk endapan AGCL. Ya endapan ya teman-teman ingat. AGCL, AGBR itu semuanya endapan. Lalu setelah ditimbang. Didapatkan masa AGCL. Nah katanya ini tuh masanya ada 0,429 gram. Lalu tentukan mall CR pada sampel. Nah jadi ingat teman-teman. Kita punya sampel nih. CR sama CL. Lalu ini kita identifikasi CL. Nah ini tuh kita alurnya gimana sih teman-teman. Nah yang pertama kita tentukan dulu nih mallnya. Tentukan dulu si... Si mall AGCL. Nah teman-teman jadi gini. CL... Bentar ya. Nah ini ya. Ini tentukan dulu mallnya. Nah coba ya kita tentuin dulu mallnya. Karena kalau setiap stoichiometri kita tentukan dulu mallnya. Karena itu adalah jalur penghubung teman-teman. AGCL, AG itu 108. Sama CL, CLnya 35. Berarti berapa nih? AGCL, oke. Nah 143 ya. Berarti... 0,429 bagi 143 ini teman-teman. Kita tahu ini bakalan dapet 3 ya teman-teman. 3 dikali 10 pangkat minus 3 mall. Nah ini 3 kali 10 pangkat minus 3 mall. Dan di sini kita bisa masuk nih ke sini, ke CL ya. Kali si 3 kali 10 pangkat minus 3. Berarti ini juga 3 kali 10 pangkat minus 3. Karena ini dianggap bereaksi seluruhnya ya. Nggak ada yang sisa bereaksi ya. Makanya di sini juga 3 dikali 10 pangkat minus 3 mall teman-teman. Nah, kita tahu bahwa di sampel itu ada CR sama... Jadi kita tahu di sampel itu ada CR sama CL. Otomatis sampel itu, si masa sampel ini tuh berarti masa CL ditambah masa CR. Sedangkan kita tahu bahwa ini tuh totalnya ada 0,1585. Nah, untuk mencari masa CL kita dapet nih masa CLnya dari sini teman-teman. Berarti kita tahu nih masa CLnya berapa. Nah, masa CLnya itu berarti masa CL sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 3 dikali ARnya. ARnya 35. 35 teman-teman maaf ya kurang rapi. 35 kali 3 berapa? 105 ya. Kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini masa CL. Masa CLnya berarti berapa nih? Itu 2, 3. 0,105 gram ya teman-teman. Si masa CLnya. Oke. Nah, kita tahu masa CLnya berarti masa CR sama dengan 0,1585 minus 0,105. Berarti berapa nih teman-teman? Kita kurangi ya. 0,1585 minus 0,105. Berapa teman-teman? Jawabannya. Jawabannya 5. Di sini 3. 3, 5, 0,5. Eh, kalau aja benar. Nah. Jadi jawabannya adalah 0,05. Eh, kok aku salah ngitung ya? Bentar. 0,105. 1, 0,5. 1, 5. 1, 5. 0,053 ya. Berarti MOL CRnya adalah dibagi ini. Ini sebenarnya ini bentar. 3. 35 ya. Sebenarnya ini 0,053 dibagi 52. Ya, sebenarnya ini dibulatkan ya teman-teman. Bagi 53. Ah, berarti berapa nih? 0,001 ya. Benar gak sih aku salah? Itu gak sih kayak gini. Berarti jawabannya 0,001 ini sebenarnya dibulatkan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lihat coba. Oke, jadi ininya 35,5 ya sebenarnya teman-teman. Maaf aku salah. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah 0,0. Jawabannya D ya. Benar. Kita benar ya. Oke. Ya, sebenarnya ini dibulatin teman-teman. 0,053 bagi 52. Ya, ini kita anggap 0,052 lah ya. Agar memudahkan perhitungan sebenarnya ini. Aku ada yang salah. 0,052. Berarti biar jadi 0,01 MOL. Oke, ini jawabannya. Oke. Oke, benar ya. Nah, kita lanjut. Oke. Sekarang kalium dikromat merupakan salah satu. Nah, kita langsung aja. Ya, manakah dari senyawa berikut yang dapat membuat menyala yang mem... Ini tuh. Manakah dari senyawa berikut yang dapat membuat lampu menyala? Jadi, yang saat dilarutkan dalam air. Jadi, mana nih senyawa ini? Antara senyawa ini, senyawa ini, dan senyawa ini yang dapat larut dalam air. Nah, jadi ingat teman-teman. Yang dapat larut dalam air itu apa? Yang dapat larut dalam air itu adalah... Ada tiga, teman-teman. Ada apa aja? Ada garam, ada asam kuat, ada basa kuat, teman-teman. Kenapa garam bisa larut? Karena bisa terionkan. Jadi, kayak Na plus sama Cl min. Kenapa asam kuat bisa larut, Kak? Karena apa? Asam kuat itu dapat terionkan. Apa? Terdisosiasi sempurna, teman-teman. Terdisosiasi sempurna itu ketika alpanya sama dengan satu. Apa ini artinya? Artinya itu ketika ada contohnya HCl. HCl itu terdisosiasi sempurna menjadi sebenarnya ini itu, ya sebenarnya ini HCl, H plus, plus Cl min. Jadi ini alpanya satu. Karena terdisosiasi atau terurai sempurna. Sama juga basa kuat. Misalkan NaOH. Jadi, Na plus, plus OH min. Nah, disini kita lihat bahwa K2Cr2O7 ini adalah garam, teman-teman. Ini tuh adalah garam, K2CrO272. Jadi, ini ada 2K plus tambah Cr2O7 2 minus. Nah, untuk Cr2SO4, 3 kali itu juga garam. Ini terbentuk dari 2Cr3 plus tambah 3SO4 2 minus. Ini juga garam, teman-teman. Ini ingat loh, ini garam loh, teman-teman. Ini itu CH3COOH ya. Eh, salah. Itu namanya. Bentar, maaf. Ini namanya adalah alkohol ya. Alkohol. Ini alkohol. Ini etanol. Ini adalah CH3COOH. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, jadi jawabannya adalah yang K2Cr2O7, Cr2SO4 3 kali, dan CH3COOH. Nah, jadi CH3COOH itu, dia juga masuk ke... Dia masuknya sebenarnya ke asam lemah sih ya. Asam lemah dia. Ya, dia asam... Ya, dia asam lemah ya. Ya, dia asam lemah. Tetapi dia tuh sebenarnya si CH3COOH ini agak spesial juga sih, teman-teman. Jadi, CH3COOH itu dapat melarutkan dalam air. Kenapa? Karena... Nah, ini nih. Di sini katanya menjadi asam-asetat pada suasana asam. Jadi, ini tuh si CH3COOH ini sebenarnya dia kan asam lemah ya. Asam lemah. Asam lemah, tapi dia memiliki kekuatan atau dapat larut dalam air. Berarti jawabannya yang C. Ini berbeda sendiri karena dia... Apa? Dia memiliki KA-nya yang cukup besar. Yang hampir sama dengan HCL. Makanya dia bakalan larut. Nah, untuk ini, etanol. Etanol itu dia basah, tapi basahnya basah... Eh, dia tuh... Kecil, KA-nya tuh. KA-nya sangat kecil. Sehingga dia tururai sangat sedikit di dalam air. Begitu. Oke, kita lanjut. Besar 132. Nah, jadi katanya di sini tentukan... Kita hapus dulu ininya ya. Nah, tentukan entalpi reaksi pembakaran... Mal... Propana... Oke. Propana ya. Ingat, propana tuh C-nya berapa? C-nya propana 3. Berarti yang ini ya. Oke. 2219. Yang ini pembakaran propana. Pasti kalian udah tapel lah ya. Nah, ini... Dapatlah delta H combustion-nya... Minus 2219, kilojoule per mol. Nah, di sini juga katanya disebutkan bahwa... Diketahui entalpi penguapan air penguapan. Berarti kalau penguapan tuh dari liquid menjadi gas. Jadi ini liquid, di sini gas. Maka dapatlah delta H evaporation. Delta H evaporation-nya adalah 4 dikali 4, 4 samanya 176. Kita jumlakan saja. 2043. 2043. Jawabannya yang B. Oke, ini gampang ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke 133. Masih di termokimia. Oke, kita... Ini 133. Sebanyak 150 ml. Oke, langsung tanyanya apa nih? Jenis reaksi dan kalor. Oke, kalor. Nah, oke. Kita langsung aja sih ini ya. Nah, ada 50 ml larutan NH3 1 molar reaksinya dengan ini. Oke. Kenaikan suhu. Berarti delta T-nya ada nih. Delta T-nya sama dengan berapa? Delta T-nya 1,1. Perlu ada... Masa jenisnya 1 ya. Berarti ini nanti di-convert ya di 50 gram. 50 gram. Yang ini di-convert ya di 300 gram. Lalu kalor jadi secampurannya. Berarti ini Q sama dengan... M, C, delta T. Oke. Berarti Q-nya... Masanya itu ada 350 dikali C-nya 4,2 dikali 1,1. Dan ini ingat ya ke kilojoule kan. Dan ini kalian bisa lah ya dengan cara cepat. Nah, ini adalah reaksi apa? Kalau T-nya meningkat, Itu adalah reaksi exotherm. Jadi ini salah. Salah. Jadi, exotherm. Antara ini, ini, dan ini. Nah, jawabannya ini adalah... 1,61 ya. 354. Kita lihat. Nah. Langsung perkalian biasa saja ya teman-teman. Cuma ini agak tricky juga mengalihkan ya. Pasti kalian sudah handal ya. Oke. Kita lanjut. Nah. Ke 134. Di sini katanya glifosat merupakan... Oke. Langsung ditanyakan. Jenis orbital hibrida Oleh atom nomor 1 dan atom nomor 2. Jadi, kita nih berarti di sini berarti ada... Oke. Di sini ya. Yang satu ini. Ini ada 4 domain. Ada 4 domain. Ingat. Ada 4 domain ya. Ada 4 domain. Berarti ini SP3. Yang ini. NH. Ingat teman-teman. NH. NH itu gini ya teman-teman. Di sini ada H. Ini yang ini. Di sini. Ini yang ini. Oke. Ini di sini tuh ada... Nah. Gini ya. Ini H ke sini. Makanya dia ada 4 domain juga sama. Ada 4 domain. Kalau 4 domain itu apa teman-teman? SP3. SP3 dan SP3. Oke. Jawabannya A. Kalau 2 domain. 2 domain itu adalah SP. 3 domain. Adalah SP2. 4 domain. Adalah SP3. 5 domain. SP3D. 6. SP3D2. Oke. Ini ya teman-teman cara cepatnya. Jadi ini tuh 2 domain itu udah termasuk PEI sama PEB ya teman-teman. Ingat. Ini udah ada PEI sama PEB. Jadi PEI sama PEBnya dihitung ya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Nah. Di sini udah aku kasih clue-nya juga. Nah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Katanya disini ada suatu sampel batuan yang mengandung garam aluminium, tembaga, magnesium, barium, kalium. Sampelnya dilarutkan dengan sempurna dalam asam koriada pekat dan jet pengator yang tidak larut. Dipisahkan melalui penyaringan. Dan katanya lalu ke dalam larutan pasial itu ditambahkan Na2SO4 secara perlahan terbentuklah endapan. Nah. Ingat. Ini kata kuncinya ada di mana teman-teman? Kata kuncinya ada di terbentuk endapan. Jadi ada sebuah unsur atau sampel. Ada unsur ditambah Na2SO4 bakalan jadi endapan nih teman-teman. Nah sekarang, bukan unsur sih ini sebenarnya sampel ya. Sampel. Sampel. Nah sampelnya itu mengandung apa? Mengandung apa yang bisa terbentuk endapan kalau ini direaksikan dengan Na2SO4. Otomatis si sampelnya itu bakalan Na2SO4. Baik itu. Nah sekarang kita isi Al. A, L, SO4 itu laru teman-teman gak terbentuk endapan. C, U, SO4 juga bukan endapan teman-teman. M, G, SO4 ya bener endapan. M, G, SO4. Ingat ya. M, G ya. M, G, SO4. B, A, SO4 juga endapan teman-teman. B, A, L, B, A, SO4 dan K, SO4. Nah tapi disini katanya sampel ini dilakukan secara sempurna dalam asam kurindah pekat dan jat pengontor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Nah tapi diantara ini teman-teman yang paling kemungkinan terjadinya banyak endapan itu adalah B, A, SO4. Karena apa? Karena B, A itu memiliki, B, A, SO4 itu memiliki KSP-nya yang lebih kecil. Berarti jawabannya yang D, kalau KSP-nya kecil maka dia sukar larut. Sukar larut dia. Nah jadi antara B, A, SO4 dan M, G, SO4 itu dia KSP-nya lebih kecil yang B, A, SO4. Kenapa? Karena B, A, SO4 itu dia lebih tidak larut daripada M, G, SO4. Karena si B, A, SO4 itu dia molekulnya lebih besar. Kalau molekulnya lebih besar makanya dia bakalan suka larut. Ingat aja M, G itu dia ada di atas. Di atas, ini kan gulungan yang bawah, semakin ke bawah. Makanya dia bakalan suka larut. Oke kita lanjut. Nomor 136, ke dalam 200 ml. Oke aku hapus dulu ya. Nah oke teman-teman. Kedalam 200 ml larutan, aduh ini ya. Kedalam 200 ml larutan NH3, 0,1 molar. 0,1 molar ditambahkan volume, eh ditambahkan V mili. Larutan H2SO4, 0,1 molar. Hingga pH-nya menjadi 9,2. Nilai V-nya berapa? Oke teman-teman, disini ada NH3. Nah kita reaksikan dulu ya NH3 dan H2SO4. Menjadi NH4 2xSO4 tambah 2H2O. Dan ini ada 200 ml dikalikan dengan 0,1 molar. Ini jadilah ini mili mol ya teman-teman. Ini ingat mili mol, ini juga ada 0,1 tambah kali ini jadilah 0,1x. Nah kenapa teman-teman kita bisa menganggap ini kok kak tiba-tiba jadi minus 0,2x? Kenapa nggak minus 20 aja? Kita lihat teman-teman koefisien nih. Teman-teman disini koefisiennya ada 2, disini koefisiennya 1. Makanya yang bakalan jadi reaksi pembatas adalah ini. Makanya sumulnya dikurangi minus 0,1x. Kenapa? Kenapa kak ini minus 0,1x, 0,2x ya? Karena H2SO4 ini adalah reaksi pembatas. Kenapa reaksi pembatas? Reaksi pembatas, lihat aja koefisiennya. Koefisiennya dia lebih kecil. Kak, kenapa dia bisa? Kan belum tentu kak koefisien kecil bisa jadi reaksi pembatas. Kan itu juga terkaitu molnya. Nah, kan kita nggak tahu ini molnya berapa. Nah, jadi kita nggak tahu molnya ini berapa. Maka yang bakalan habis beraksi ini adalah yang H2SO4. Karena kalau kita minus 20, disini minus 20. Nanti disini minus 20, disini minus 20. Tapi dari segi sini, dari segi apa? Dari segi koefisiennya. Yang bakalan jadi reaksi pembatas itu yang ini. Karena dia memiliki koefisiennya yang lebih kecil, maka menjadilah reaksi pembatas. Makanya disini minus 0,2x minus 0,1x. Ini plus 0,1x. Kita kurangi. Ini jadi 0 dan ini 0,1x. Nah, oke teman-teman. Nah, tadi juga sebenarnya, kak, kenapa kan ini molnya lebih, molnya kita nggak tahu kenapa bukan yang ini. Jadi reaksi pembatasnya. Nah, di sisi lain ini juga pH-nya besar, teman-teman. Jadi ini kemungkinan ini bakalan terbentuk penyangga, penyangga, penyangga basa, teman-teman. Jadi, sebenarnya ini tuh klunya tuh gini, teman-teman. Nah, jadi kenapa disini minus 0,2x, kak, kenapa nggak minus 20 gitu ya? Disini. Kenapa nggak minus 20? Berarti disini nggak minus 10. Nah, kita lihat, teman-teman. Kalau disini minus 20, dia bakalan jadi senyawa asam. Karena ininya habis, teman-teman. Kalau ininya habis, CNH3-nya habis, dia bakalan terbentuk asam. Asam kuat nih. Tapi di soal, dia dibilang bahwa pH-nya tuh tinggi, 9,26. Jadi nggak mungkin asam. Jadi ini nggak mungkin habis, teman-teman. Jadi ini bakalan terbentuklah penyangga. Kenapa penyangga? Ya karena ini, sisanya ini ada asam lemah dan garamnya. Nah, atau asam konjugasinya. Makanya disini minus 0,2x. Berarti disini kita tahu ini dapat, lalu ini dapat. Nah, disini jadilah. Dengan menggunakan... Wih, aku jadi ke sini. Nah, 20 minus 2x. Dan disini katanya pH-nya 9,26. POH-nya segini, berarti dapatlah. Nah, ini sudah kakak bilang, berarti ini penyangga basah. Penyangga basah. Nah, kalau penyangga basah, berarti rumus siapa? OH- sama dengan KB. Ini kali. Mol. Mol basah per... Ini KB ya. Mol asam konjugasi. Ingat, teman-teman ya. Asam konjugasi. Bukan garamnya. Ingat, asam konjugasi. Berarti ini, karena basahnya NH3, berarti asam konjugasinya apa? Asam konjugasinya adalah NH4+. Ingat ya. Ini menurut teori Arrhenius. Kalau NH3 berarti kalau asamnya itu tambah H+. Jadi NH4+. Ini asam konjugasinya. Berarti, wahmini kita tahu ini 4,74. Oke, atau bisa langsung aja ya. Pakai POH sama dengan PKB dikali log, teman-teman. Kali log. Karena di sini nanti kan log. Mol basah per mol asam konjugasi. Nah, POH-nya berapa? POH-nya 4,74. PKB-nya 4,74. Oke, ini tambah ya, teman-teman. Karena kalau perkalian itu logaritma, pasti bakalan jadi ditambah ya. Ini tambah. Tambah. Ini nggak akan kakak turunin karena biar cepat. Pasti kalian udah tahu ya. Mol basah per asam konjugasinya. Nah, di sini ini 0. Berarti ada 0. Berarti di sini 0. Di log. Mol asam konjugasinya berapa? 20 minus 0,2 X per mol. Eh, kalau mol sih. Nggak usah pakai mol. Kayak gini. Asam konjugasinya berarti ini ya. 2 dikali 0,2 X. Oke. Berarti jadilah ini. Nah, ini ya. Oh iya, maaf teman-teman salah. Ini minus log ya. Minus log. Karena apa? Karena, nah ini ya. Karena POH itu sama dengan minus log. Makanya ini semuanya kali minus. Berarti untuk PKB, PKB juga sama. Minus log. Minus. Jadi semuanya kali minus, kali minus. Pokoknya nanti kali minus. Ini juga kali minus, kali minus. Menjadilah POH, PKB, dan minus log. Nah, dapet. Ini 50. Ini lognya hilang. Karena log yang menghasilkan 0 itu adalah 1. Karena log 1 itu adalah 0 ya. Log 1, 0. Lens 1, 0. Kita lanjut. Kita lanjut. 137. Disini disapurkan. Nah, ini sebenarnya kita ada tips dan cepatnya ya. Jadi, untuk ini. Yang dapat mempertahankan pH ya. Yang dapat mempertahankan pH itu adalah apa? Penyangga. Yang dapat mempertahankan pH ini adalah penyangga. Ingat. Kalau penyangga berarti udah langsung aja. Kalau penyangga yang lemah. Lemah harus lebih banyak daripada yang kuat. Kalau garam, itu harus sama. Kalau garam itu nanti sama ininya. Lemah. Sama dengan... Ini asam sih. Boleh asam atau basah. Ini juga sama. Asam atau basah. Kalau garam berarti sama. Asam atau basah. Sama dengan asam atau basah. Basah kuat. Jadi, kalau misalkan sama. Berarti ini nanti. Kalau misalkan sama nih ya. Garam itu sama kan molnya. Nah, kalau nanti yang disininya asam. Gini. Asam kuat. Disininya basah lemah. Berarti otomatis garamnya yang terbentuk adalah garam asam. Gitu ya. Nah, sekarang ini disini kan yang lemahnya ini ya. Berarti kita cari yang putihnya lebih banyak. Yang putihnya lebih banyak tuh yang A. Sama yang C. Nah, jadi A dan C ini bakalan terbentuk penyangga. Yang B. Satu, dua, tiga, tiga. Nah, kalau yang B garam. Ini garam teman-teman. Garam. Garamnya garam apa? Garamnya garam asam. Karena itu adalah asamnya asam. Yang kuatnya adalah asam. Makanya garam asam. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Seratus tiga puluh delapan. Nah, jadi di nomor seratus tiga delapan ini. Kita lebih mengidentifikasi. Nah, jadi SN dan SR tidak bereaksi. Makanya nanti si. Nah, kalau tidak bereaksi itu artinya dia. Si SN itu nggak bisa mengoksidasi SR. Nggak bisa mengoksidasi SR. Makanya si SR bakalan lebih kiri daripada SN. Sekarang SN. Panahnya hilang ya. Nah, SN menjadi PD. Nah, otomatis berarti SN bakalan ada di kiri PD. Jadi aku biasanya ini dicoret gitu aja ya lah. Istilahnya ya. Dilihatnya. Ini juga dicoret kalau yang bereaksi. Nah, ini ya. Nah, gini. SN lebih kiri daripada PD. Nah, sekarang yang ini yang tiga SN lebih kiri daripada HG. Berarti HG itu antara ada di sini sama ada di sini ya. Ada dua option ya. Antara di kiri PD karena kita tidak tahu ya ini di kiri PD atau enggaknya. Kalau misalkan sekalian tidak tahu. Misalnya tidak hafal direct voltanya. Kita nggak tahu si HG-nya di kiri PD apa di kanan PD. Tapi udah otomatis si HG sama si HG itu pasti di kanan SN. Karena di sini. Lihat. Oke, ini SN lebih kiri daripada PD. Oke. SN lebih kiri daripada HG. Oke. Tapi kita nggak tahu HG itu ada di kiri apa di kanan PD. Nah, sekarang kita lihat di sini. HG dan PD. HG itu ada di kiri. Berarti HG-nya ada yang di sini. Berarti ini bukan salah. Makanya SR. Nah, sekarang yang RB-nya ya. SR dan RB tidak bereaksi. Nah, kalau tidak bereaksi berarti si SR tidak bisa meng... Jadi, SR tidak bisa mereduksi. Mereduksi, salah. Mereduksi RB plus menjadi RB. Makanya si RB bakalan di lebih kiri di sini. Lebih kiri daripada RB. Nah, gini. Atau istilahnya gini nih. SR plus RB plus itu nggak bereaksi. Tapi berarti SR plus tambah RB. Jadi SR plus RB plus. Berarti ini untuk otomatis bereaksi ya. Karena ini nggak bereaksi, otomatis ini pasti bereaksi. Makanya RB lebih kiri daripada SR. RB lebih kiri daripada SR. Itu jawabannya yang HG, PD. Nah, jawabannya yang R, B, R, B, S, R, S, R, S, N, H, G, P, D. Oke, H, G, P, D. Nah, jawabannya yang E. Oke, sama ya. Jawabannya yang E. Oke, B. Oke, sekarang nomor 139. Jadi di nomor 139 ini katanya, Waktu diperlukan untuk mengenapkan. Nah, ini gampang banget teman-teman. Ini pakai rumus para dari satu aja ya. Jadi mau Zn ada nih. Masanya. Ini udah ada. 0,1. Harusnya 1 emper. Masukkan ke sini. Tnya dicari. 2 dikali PBA. Nah, PBO-nya kenapa 2, Kak? Ya, karena Zn jadi Zn2+. Ini Zn2+,nya dari mana, Kak? Dari sini. Itu kalau diuraikan, jadi Zn2+, tambah 2 NO3-. Jadi ini jadi menjadi Zn2+. Makanya PBO itu perubahan bilangan oksidasi ya. Perubahan bilangan oksidasinya 2. Kali 96500. Oke, kalikan ke sana. 19.300. Oke, kita lanjut. Sementara terakhir. Untuk nomor terakhir ini adalah reaksi oksidasi terhadap isobutanol. Akan menghasilkan apa? Nah, ingat iso teman-teman. Iso ini dia ada cabang. Cabang di nomor 2, teman-teman. Jadi, Jadi, isobutanol ini ada di cabang nomor 2. Nah, butanol itu gimana? Pasti kalian udah handal ya. Isobutanol, but itu 4 ya. Nah, gini. Butanol, OH-nya berarti di sini. Boleh lah. Nomor 2-nya berarti ini nomor 1, nomor 2. Berarti C-nya ada di sini. Yang nomor 1, nomor 3, nomor 4 ya. Nah, reaksi oksidasi terhadap isobutanol. Nah, ingat. Ini apa? Ini namanya alkohol. Alkohol primer. Primer ya. Alkohol primer, kalau dioksidasi, kalau dioksidasi itu jadi apa? Jadi aldehyde. 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 Nah, berarti kalau dioksidasi lagi menjadi aldehyde. Gini ya. Sini, sini, ada O, di sini ada H. Nah, jadi ini namanya isobutanol. Isobutanol. Atau, nggak ada ya. Di sini adanya butanol. Salah. Butanol salah. Asam butanol. Oke. Berarti teman-teman di sini udah salah. Sini salah. Berarti, nah ingat teman-teman, aldehyde, kalau dioksidasi lagi, jadi apa? jadi asam karboksilat. Kalau ini dioksidasi lagi, jadi asam karboksilat. Berarti C, 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 O, O, H. Sini C. Jadi asam, satu, dua, tiga, empat. Asam, dua, metil, metil, bentar, aku kayaknya salah. Asam, dua, metil, propanoat. Oke, isobutanol. Oke, jadi ini jawabannya adalah, harus ini asam, dua, metil, butanoat ya. Uis. Nah, untuk isobutanol ini, kan butanol ya, but. Nah, untuk isobutanol itu ada empat kan. saya lupa. Nah, jadi maaf teman-teman. Jadi ini itu, saya kelebihan ya. Oh iya, saya kelebihan. Nah, ini nggak ada ya. Jadi, 1, 1, 1, 2, 3. Berarti ini, 1, 2, 3. Nah, dia, 1, 2, 3. Jadi, jawabannya adalah, asam, 2, metil, propanoat. Oke, teman-teman. Nah, ini ya, isobutanol. isobutanolnya. Jadi, untuk isobutanol, apabila butanol itu berarti ada empat kan, but. Ada 1, 2, 3, 4. Tadi saya kelebihan ya. Jadi, ini jawabannya. Oke, teman-teman, cukup sekian. Pembahasan tryout Dr. Ganesha, pelajaran kimia, tryout keempat. Nah, semoga teman-teman terus, apa, terus semangat ya, dalam belajarnya, karena UTBK semakin dekat. Nah, kalau dihitung dari hari ini, tanggal 30, 76 hari lagi, teman-teman, untuk UTBK. Jadi, teman-teman tetap semangat, belajarnya, jangan putus asa. Semoga teman-teman, dapat mencapai cita-cita teman-teman, dan masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Mohon maaf, apabila saya banyak kekurangan. Nah, bila teman-teman ingin, ingin berdiskusi lagi, bisa PC aku, atau nanti kita bakalan ada grup, dan di sana kita akan, nanti ada tutor-tutor kalian, yang bakal mimimim kalian. Nah, mungkin dari itu. Aku cukup sekian. Maaf, bila tadi banyak kesalahan, karena kita masih sama-sama saling belajar, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.